Kalau kantor lo lagi butuh pengadaan komputer baru, mending saranin ini aja. Komputer mini dari Asrock dengan seri Desmond X300. Harganya itu cuma dari 5 jutaan aja. Lo mau beli 10-100 biji, gak bakalan bikin kantor lo tiba-tiba miskin dan lo gak digaji. Dan tenang, buat kalian yang khawatir bentukan PC kayak gini tuh biasanya itu speknya lambat, ini gak sama sekali. Karena pake full performance-nya AMD CPU dan juga masih bisa pake tambahan GPU discrete sesuai yang lo pengen. Kayak di PC ini aja udah pake CPU AMD Ryzen 5 5600 dengan motherboardnya khusus CKs ini yaitu Asrock X300 ITX. GPU-nya pake Radeon RX 6600 dari Asrock Challenger ITX. RAM-nya pake G-Skill DDR4 D2 x 8GB 3200 MHz. Dan SSD-nya menggunakan 512GB PCIe Gen 3 dan PSU-nya di 500W Bronze punya. Dan dari spek seperti ini aja, udah jelas lo mau main game AAA pun ini aman banget. Apalagi kalo lo pake buat kantoran yang sebenernya spek itu gak perlu setinggi ini. Cuma kita cek aja di store online-nya itu, enaknya ya udah banyak dan konvinien banget buat lo beli. Tapi inget, si mini PC ini cuma dateng dengan case, motherboard, CPU, dan cooler, dan juga PSU-nya aja. Nah, kalian tinggal sesuaiin lagi aja buat kebutuhan RAM sama storage-nya. Kalo ditung-itung sih ya, nambah RAM 16GB sama SSD 512GB itu sekitar 1,5 jutaan doang. Masih cuan kan buat kantoran? Ditambah ini mini PC ya, yang tentunya itu ukurannya gak perlu area yang luas buat naruh si PC-nya. Tinggal taruh aja di sebelah monitor bisa. Karena ukurannya ini cuma di 17 x 22 x 22 cm doang. Atau setara 8 liter untuk volumenya. Memang, kalo dari SSD-nya ini gak wah ya, kayak mini PC ataupun mini case yang harga itu bisa sejutaan sendiri. Tapi ya balik lagi, kebutuhannya kan memang bukan untuk kesana. Tapi buat sekedar kerja, ini sih udah cukup banget. Bongkarnya gampang, kayak cuma satu baut aja, terus sliding keluar si komponennya. Custom message-nya pun gampang, dan lu bisa membuat satu buah GPU diskret yang ukurannya itu ya gak gede. Kalo dari speksi Dashmeet ini cuma bisa di GPU maksimal 20 cm aja untuk panjangnya. Atau ya kalian bisa cek aja dari list GPU support-nya di websitenya Ashrock Dashmeet ini pun juga udah ada. Buat sisi depannya pun udah lumayan portnya. Ada audio jack, 1 USB-C 3.2 Gen 1, 2 USB 3.2 Gen 1, dan 2 USB-C seri 2 aja. Ya kalo belakangnya, Yamaha port-nya pun juga lumayan banyak. Walaupun sayangnya di bagian belakang ini gak ada tambahan USB port lagi. Tapi yaudah dong, setidaknya buat Office Staff ini udah komplit lah. Udah komplit banget gitu. Motherboard-nya sendiri juga motherboard khusus si Dashmeet ya. Ini gue mention lagi. Tipe-tipe ITX yang memang mini dari expansion slot-nya punya. Tapi uniknya, di PC ini setidaknya bisa support 4 slot memory RAM DDR4 punya. Ya walaupun gue gak tau nih, jadinya overkill juga nih mungkin. Dan untuk coolernya di dalamnya ini juga bisa punya area sekitaran 54mm-an untuk fan-nya. Jadi bisa diperhitungkan kalo misalkan kalian mau pake cooler sendiri ya. Nah, kalo soal performa, ini yang bikin menarik komputernya. Karena udah pake Ryzen 5 5600 yang pake 6 performance score dan 12 thread. Dengan boost clock-nya itu up to di 4.4GHz. Ataupun di TDP-nya di 65Wat. Ini keceng buat performa harian, gaming ya udah bisa. Terus kita juga udah dipasangkan GPU discrete tambahan. Ini maksudnya emang gak include di pembeliannya ya. Yaitu kita menggunakan GPU AMD Radeon RX 6600 XT dari Asrock seri Challenger ITX. Yaitu GPU ukuran kecil. Dan ini pun lumayan boosting performance si komputernya. Dan karena si kita pake si Ryzen non-G series pun ya. Ini kita wajibkan menggunakan GPU lagi sih. Nah, kalo soal RAM dan SSD-nya ini opsional. Cuma saran kita ya, minimal pake 16GB, 2x8GB aja di 3200 MZ. Ya udah standar banget. Ataupun kalo buat storage-nya ya pake SSD. Ya walaupun si komputernya bisa pake si harddisk punya ya. Ya sebenernya udah gak rekomen lah. Cuma pake SSD aja udah murah juga harganya. Pake 15GB udah cukup banget. Yang penting buat login Windows-nya itu udah cepet. Ya kalo buat performanya, kalian bisa cek sendiri aja di slides berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi gimana nih dengan performanya? Apakah udah tertarik buat dipinang buat kantor kalian? Masih kurang apa? Kalo di kantor itu kan biasanya ada efisiensi listrik gitu ya penggunaannya gimana? Ya kalo di komputer ini dengan spek yang kita pake pun ini cukup irit ya. Dengan idle-nya ini cuma makan sebesar 50W aja. Sedangkan pas kita pasang di full load-nya, ini cuma makan di 270W aja. Dan itu pun lagi full load ya inget ya. Dan kalian pun kayaknya gak bakalan pake sebesar itu juga penggunaannya. Serta suhu-nya sendiri dengan PC seperti ini bisa dapet idle-nya itu di sekitaran 53 derajat Celcius. Dan ketika di stress test untuk CPU-nya sendiri, itu cuma bisanya tuh di 89 derajat Celcius. Sandar banget ya. Ya jadi untuk si PC ini sebenarnya udah lebih pas lah kalo lu bisa pake di segala kebutuhan. Bahkan overkill ya kalo untuk kebutuhan kantor. Ketimbang lu cari PC all-in-one yang kadang isinya itu pake CPU mobile yang biasa itu tenaganya gak sekencang desktop punya. Gak salah memang ada yang kencang juga sebenernya. Tapi ini perlu diingat juga ya. Kadang buat keperluan kantor ya ada aja nih vendor yang nakal suka kasih spek yang jadul banget buat PC-nya. Ya mending pilih yang jelas aja kayak PC seperti ini gitu ya. Ini lebih untung juga untuk kalian di jangka panjangnya. Dan tentunya kecilnya ini enak buat ditaruh di meja kerja kalian. Port colokannya banyak, enak buat transfer file dengan data-data kalian, pake kabel ataupun buat dongle mouse keyboard kalian pun bisa. Plus si mini PC tuh managenagenya tergolong murah. Mudah maksud gue ya. Tinggal buka casing aja semprot angin dan kelar gitu. Ya sebenernya sih PC biasa bisa juga dan gitu juga caranya. Tapi jangan lupa untuk mini PC itu artinya gak ribet dan gak berat buat diangkat-angkatnya cuy. Atau ya kalo kalian pengen mini PC tapi budget beli casing yang gilanya itu gak ada. Ya Asrock Desmond ini menurut gue sih bisa jadi opsi buat kalian. Pilihan CPU-nya juga variatif tinggal menyesuaikan sama budget kalian aja. Oke maksudnya dulu pembahasan gue dari Desmond X300 dari Asrock yang menggunakan CPU MB. Tolong bantu share video ini ke temen-temen kalian lagi butuh mini PC baru ya yang harganya cukup terbatas ya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalo kalian suka. Dan follow semua sosial beda kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.